Intro Segitiga itu sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar atau bisa juga dengan sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Pertama kita buat dulu sketsanya. Misalkan mainan pertama adalah segitiga A, B, C. Sedangkan mainan kedua adalah segitiga D, E, F. Sudut A sama dengan sudut D sama dengan 90 derajat. Sudut B sama dengan sudut E sama dengan 60 derajat. Sudut C sama dengan sudut F sama dengan 180 derajat. Dikurangi buka kurung 90 derajat tambah 60 derajat tutup kurung. Sama dengan 80 derajat dikurangi 150 derajat. Sama dengan 30 derajat. Karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka segitiga A, B, C, dan segitiga D, E, F sebangun. Berarti kedua segitiga itu sebangun. Karena sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Sekarang bagaimana perbandingan tiap sisi-sisinya? A, B bersesuaian D, E, karena keduanya dihadapan sudut 30 derajat. A, C bersesuaian dengan D, F, karena keduanya dihadapan sudut 60 derajat. Dan B, C bersesuaian dengan E, F, karena keduanya dihadapan sudut 90 derajat. Karena kedua segitiga itu sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Dengan demikian, perbandingannya adalah A, B banding D, E sama dengan A, C banding D, F, sama dengan B, C banding E, F. Diketahui A, B, C dengan sudut B, A, C sama dengan 60 derajat. Sudut A, B, C sama dengan 65 derajat. Segitiga P, Q, R dengan sudut Q, P, R sama dengan 60 derajat. Dan sudut P, R, Q sama dengan 55 derajat. Apakah kedua segitiga itu sebangun, dan pasangan sisi mana yang sebanding? Hmm, mudah bukan? Bagaimana cara menyelesaikannya? Benar sekali. Untuk mengetahui apakah segitiga itu sebangun, kita perlu mengetahui sudut-sudut yang bersesuaian. Pada segitiga A, B, C, sudut A sama dengan 60 derajat. Sudut B sama dengan 65 derajat. Sudut C sama dengan 180 derajat. Dikurangi buka kurung, 60 derajat tambah 65 derajat. Tutup kurung. Sama dengan 180 derajat. Dikurangi 125 derajat. Sama dengan 55 derajat. Pada segitiga P, Q, R. Sudut P sama dengan 60 derajat. Sudut R sama dengan 55 derajat. Sudut K sama dengan 180 derajat. Dikurangi buka kurung, 60 derajat tambah 55 derajat. Tutup kurung. Sama dengan 180 derajat dikurangi 115 derajat. Sama dengan 65 derajat. Jadi, sudut A sama dengan sudut P sama dengan 60 derajat. Sudut B sama dengan sudut K sama dengan 65 derajat. Sudut C sama dengan sudut R sama dengan 55 derajat. Karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka segitiga A, B, C dan segitiga P, Q, R sebangun. Akibatnya pasangan sisi-sisi yang bersesuaian sebandingan. Terima kasih. 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 Terima kasih.